Tengkorak Maut Jilid 8. Sepeninggalnya keempat orang kakek tadi, Ong Cui Ing sambil menggandeng putra kesayangannya pun ikut berlalu menuju ke dalam selat. Kakek bercambang berserta ke-21 orang pria baju hitam itu dengan sikap yang hormat menghantar keberangkatannya kawcu mereka. Tidak lama setelah sesosok bayangan manusia yang kecil ramping. Dia bukan lain adalah Tong Hong Hwe yang menyaruh sebagai seorang pengemis cilik. Kalau tadi Han Xiong Kie menaruh curiga kalau dia sudah tertawan oleh para jago yang dikirim perkumpulan Tian C. E. Kau untuk mencari jejaknya, maka Tong Hong Hwe pun mengira saudara angkatnya telah tertawan pula oleh para jago dari perkumpulan Tian C. E. Kau. Sungguh sayang kedatangan mereka berdua hanya terpaut beberapa waktu saja hingga, kedua belah pihak tak dapat saling bertemu satu sama lainnya sekalipun tujuan yang mereka datangi adalah sama, dan maksud tujuan mereka pun tak berbeda, namun rupanya takdir telah menentukan yang lain. Tong Hong Hwe adalah seorang jago yang amat cerdik, dia tahu wilayah Lian Hang Tan tidak lebih bagaikan sarang naga gua harimau, jago lihai pihak perkumpulan Tian C. E. Kau yang ditugaskan menjaga di sekitar tempat itu banyak sukar dihitung dengan jari, Bila ia berani menerjang masuk secara gegabah niscaya jejaknya akan ketahuan oleh karena itu dengan amat sabar pengemis cilik itu menunggu di luar daerah tersebut, Ia tunggu hingga kentongan kedua sudah menjelang tiba, dengan gerakan yang sangat tenteng dan penuh kewaspadaan, selangkah demi selangkah dijelajainya tempat itu. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, ternyata dengan amat mudah sekali ia berhasil melewati beberapa buah pos penjagaan yang banyak tersebar di sekitar tempat itu. Namun tidak lama setelah berada di dalam selat tersebut, dengan cepat Tong Hong Hwe menemukan bahwa keadaan tidak beres, Ia temukan begitu banyak persimpangan yang bermunculan di tempat itu, meskipun sudah setengah malam ia berputar-putar di tempat itu, namun yang ditemui hanyalah tebing curam yang menjulang tinggi ke angkasa, bukan begitu saja bahkan ia pun menemukan banyak sekali lorong sempit yang telah dilaluinya bukan hanya satu kali saja. Tong Hong Hwe jadi amat panik, menurut perhitungannya di dalam beberapa jam lagi Fajar bakal menyingsing, namun, jalan lorong yang dilewatinya kian lama kian bertambah membingungkan hati, bukan saja jalan keluar tidak berhasil ditemukan, bahkan untuk mundur kembali ke jalan yang semulapun tak mampu dia lakukan. Sadarlah pengemis cilik itu bahwa dirinya telah terkurung di dalam sebuah barisan yang mahasakti, dalam keadaan begini kendati ia cerdik dan banyak akal, tak urung ia akan kebuakan juga. Fajar telah menyingsing, lorong sempit yang membujur dalam selat itu perlahan-lahan menjadi terang-benderang. Keadaan dari Tong Hong Hwe pada saat ini ibarat semut yang berada di atas kuali panas, rasa panik yang menyelimuti hatinya sulit dilukiskan dengan kata-kata. Mau maju tak dapat, mau mundur pun tak bisa, sedangkan kabar berita tentang kakak angkatnya Han Siong Kie tidak berhasil diketahui, bisa dibayangkan betapa cemasnya hati pengemis ini. Terpikir olehnya hendak mencari tempat persembunyian terlebih dahulu untuk melepaskan diri dari pengamatan para jago dari perkumpulan Tian C.E. Kau. Setelah itu baru berusaha untuk mencari jalan keluar dari barisan ini, siapa tahu sekeliling tempat itu yang terlihat hanyalah tebing-tebing curam yang menjulang tinggi ke angkasa. Dengan tenaga dalam yang dimilikinya tak mungkin baginya untuk melayang naik ke tempat itu. Di saat hatinya sedang bingung bercampur panik itulah, mendadak dari arah belakang berkumandang datang suara tertawa seram yang amat mengerikan. Dengan hati terkesiap Tong Hong Hwe berpaling ke belakang, tanpa terasa ia tarik napas dingin dan bergidik. Terlihatlah seorang kakak baju kuning yang bermata tunggal telah berdiri kurang lebih satu tombak di belakang tubuhnya, sedari kapan orang itu munculkan diri ternyata sama sekali tak diketahui olehnya. Dalam pada itu si kakek baju kuning bermata tunggal tadi telah menatap wajahnya sambil tertawa seram, Serunya, hei bangsa cilik, rupanya kak sudah kepayahan semalam suntuk bagaimana kalau sekarang beristirahat dulu Tong Hong Hwe merasa amat terkejut, jantungnya terasa berdebar keras, ia tak menyangka kalau perbuatannya selama semalam suntuk ternyata sudah berada di dalam pengawasan orang, dengan hati tercekat segera serunya, si titik siapa, siapa kau HMM, HMM kau ingin tahu siapakah aku? Aku bukan lain adalah Kuantiansin atau Malaikat Pengamat Langit, Cicong Malaikat Pengamat Langit, sedikit pun tidak salah kakek baju kuning itu mengangguk. Ah 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 aku rasa julukan itu kurang tepat bagimu, seharusnya engkau lebih cocok kalau dinamakan si Matla, tunggal pengamat langit airmu kakek baju kuning itu seketika berubah hebat, ia tidak mengira dalam keadaan bahaya, pihak lawannya masih sempat untuk menggoda dirinya, sambil tertawa seram ia segera berseru, bajingan busuk kematian sudah berada di ambang pintu, kau masih juga tak tahu diri dan berani mempermainkan diriku, HMM rupanya kau benar-benar sudah bosan hidup? He eh, he eh, he eh, bangsat kedatangan bu apakah disebabkan karena manusia berwajah dingin itu terkejut? Tong Hong Hwee mendengar ucapan tersebut. Dari situ ia bisa menarik kesimpulan bahwa 80% kakak angkatnya sudah tertangkap oleh para jago perkumpulan Tian Chee Kau. Dengan suara agak gemetar. Segera serunya, jadi-jadi, manusia berwajah dingin telah kalian lukai, sedikit pun tidak salah, selamanya orang yang berani memasuki wilayah Lian Hwan Tau tak berakal ia bisa tinggalkan tempat ini dalam keadaan hidup. Apa jadi? Jadi ia sendiri yang datang mencari Satroni ke tempat ini sedikit pun tidak salah, dia yang sudah bosan hidup dan datang mencari penyakit sendiri sekarang, sekarang dia berada di mana kau maksud si manusia berwajah dingin sekarang dia berada di dalam penjara maut dan sebentar lagi kau bakal bertemu dengan dirinya sekujur badan Tong Hong Hwee gemetar semakin keras, ia tak tahu di manakah letaknya penjara maut tersebut. Tetapi bila ditinjau dari namanya jelas tempat itu merupakan suatu tempat yang luar biasa sebelum ingatan kedua berkelebat di dalam benaknya, terdengar si malaikat pengamat langit Chichong telah berkata kembali, dia hanya akan hidup sampai fajar menyingsing nanti, berarti jiwanya masih akan hidup selama setengah jam belaka dia, kenapa dia akan dijatuhi hukuman mati dan akan melaksanakan hukumannya sejenak lagi di Tong Hong Hwee seketika itu juga merasakan pandangan matanya jadi gelap dan berkunang-kunang, tubuhnya dengan sempoyongan mundur beberapa langkah ke belakang. Engkau kia hanya akan hidup setengah jam lagi pikirnya di dalam hati benarkah ia akan dijatuhi hukuman mati bukankah ilmu silat yang dimilikinya sangat lihai, kenapa ia bisa tertawan bila engkau kli benar-benar bakal mati, lalu apa artinya bagiku untuk hidup seorang diri, akan lebih baik biarkan diriku ditawan saja hingga bisa bertemu muka dengan dirinya atau paling sedikit aku bisa bertemu dengan dirinya sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, banyak sekali perkataan yang hendakku sampaikan kepadanya, aku hendak beritahu asal usulku kepadanya, makin berpikir ia merasa makin kalut, hingga akhirnya sambil menjeret pengemis cilik itu putar badan dan lari menuju ke dalam lembah. Bangsat cilik, kau hendak pergi kemana terdengar malaikat pengamat langit membentak keras. Sambil berseru tubuhnya laksana kilat berkelebat ke depan dan menghadang jalan pergi pengemis itu. Jagot tua ini merupakan salah satu di antara empat pelindung hukum yang amat lihai di dalam perkumpulan Tian C.E. Kau, ilmu silatnya terhitung kelas satu di bawah kau cu mereka sendiri, bisa dibayangkan betapa dasyatnya serangan yang dialancarkan. Dengan tangkas tong hong huyai berkelit ke samping, cengkeraman yang telah berhasil bersarang di atas bahunya itu segera berhasil diloloskan kembali, menggunakan kesempatan itu dia loncat mundur delapan dipa ke arah belakang. Melihat musuhnya berhasil melepaskan diri dari serangan yang dia lancarkan itu, malailat pengamat langit C.E. K.E. berseru kaget, ia tak tahu ilmu silat apakah yang dimiliki pengemis cilik itu sehingga cengkeraman yang telah berhasil mengenai sasaran itu dapat dilepaskan dengan begitu gampang. Tong hong huyai sendiri yang memiliki baju sakti pelindung badan meskipun berhasil melepaskan diri dari cengkeraman musuh, tak urung ia rasakan bahunya terasa amat sakit, diam-diam ia kaget akan kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki musuhnya itu. Dalam pada itu si malaikat pengamat langit C.E. K.E. setelah tertegun beberapa saat lamanya segera tertawa seram, ia menerjang kembali ke depan sambil melancarkan serangan. C.E. Ho Ho At, tahan mendadak terdengar suara bentakan nyaring berkumandang datang dari arah belakang. Bersamaan dengan selesainya ucapan itu, dari balik bukit munculan seorang perempuan berusia setengah baya. Dari suata teguran itu rupanya malaikat pengamat langit C.E. K.E. sudah mengetahui siapakah yang telah datang, buru-buru ia tarik kembali telapraknya dan meloncat mundur ke belakang. Hamba terima perintah, apakah nyonya masih ada perintah lain serunya dengan serius. Waktu untuk melaksanakan hukuman mati segera akan berlangsung, harapkah segera berlalu dan melakukan pengawasan yang ketat di sekitar tempat ini, sedang bangsa cilik ini serahkan saja kepada kuhamba terima perintah setelah memberi hormat malaikat pengamat langit C.E. K.E. segera putar badan segera berlalu dari situ. Tong Hong Huyai merasa semakin sedih setelah mengetahui bahwa saat dilaksanakannya hukuman mati segera akan berlangsung, sambil menjerit keras yang enjotkan badan dan siap mengejar di belakang kakek baju kuning tadi. Berhenti di tengah bentakan nyaring Tong Hong Huyai segera merasakan adanya segulung angin pukulan yang amat kuat menerjang ke arah tubuhnya hingga memaksa dia harus membatalkan niatnya untuk mengejar kakek baju kuning tadi dan melayang kembali ke atas tanah. Perempuan berusia setengah bayah yang bukan lain adalah Siang Go berwajah cantik Ong Chuying itu, ia tidak banyak bicara tubuhnya laksana ketiran angin puyuh segera menerjang maju ke depan, telapak tangannya yang sukar dilukiskan dengan kata-kata mencengkeram pergelangan tangan Tong Hong Huyai. Pengemis cilik itu merontak keras, ia berusaha melepaskan diri dari ancaman itu, namun rupanya Ong Chuying sudah mempunyai perhitungan yang memasak, bersamaan dengan dilancarkan serangan cengkeraman itu, tangannya segera mengirim pula sebuah totokan ke arah bagian dalam tubuh pengemis itu. Tong Hong Huyai terkesiap sukmanya terasa melayang tinggalkan raganya, untuk menghindarkan diri tak sempat lagi, sebelum ingatan kedua sempat berkelebat dalam benaknya, ia sudah jatuh tak sadarkan diri bagaimana keadaan si pengemis cilik ini selanjutnya baiklah untuk sementara waktu kita tinggalkan dahulu. Dalam pada itu Hong Xiong Kie yang dihajar ibunya sendiri Ong Chuying hingga muntah darah segar, kemudian jalan darahnya tertotok hingga kesadarannya lenyap segera digotong masuk ke dalam penjara bawah tanah. Menanti pemuda itu sadar kembali dari pingsannya, ia temukan dirinya berbaring di suatu tempat yang berbau lembab, busuk dan sangat memuakan, begitu baunya hingga untuk bernapas pun terasa amat sulit. Perlahan-lahannya membuka matanya dan berusaha memandang sekeliling tempat itu, namun yang terlihat hanyalah kegelapan yang mencekam seluruh jugat. Tempat manakah ini ingatan tersebut dengan cepat terlintas dalam benaknya. Lama-kelamaan sinar matanya dapat menembusi kegelapan dan mulai bisa melihat pemandangan di sekitar tempat itu meskipun masih samar dan buram. Apakah aku sudah mati? Ingatan itu dengan cepat berkelebat pula dalam benaknya, ia lihat dirinya berada dalam sebuah ruang batu yang luasnya hanya lima tombak persegi, udara menyiarkan bau busuk dan bayangan manusia bergerak ke sana kemari di hadapan matanya, suara rantai bergemerincingan sementara manusia dengan wajah seram layu dan rambut yang kusut berkeliaran di sekitar situ. Ah-ah-ah mungkinkah aku telah berada di dalam neraka yang penuh dengan manusia hukuman pikiran itu seketika membuat hatinya tercekat dan badain. J.A. di merinding buru-buru ia berusaha meronta dan loncat bangun dari atas tanah namun suara gemerincingan segera mengejutkan pula hatinya. Ternyata kaki serta tangannya pun diborgol dengan sebuah rantai besi yang besar dan kuat, sebuah jepitan besi yang diikat dengan rantai pula memborgol tenggorokannya membuat dia sama sekali tak dapat bergerak dengan bebas. Kurang lebih tiga puluhan orang hukuman dengan keadaan yang tak jauh berbeda dengan dirinya duduk lesu dan lemas di sekitar situ, suasana terasa hening namun mencekamkan. Aku telah mati, aku telah mati jerit Han Xiong Kiai dengan suara mengenaskan, aku mati dalam keadaan yang konyol, kematianku sungguh tidak berharga. Kenapa aku harus mati di tangan ibu kandungku sendiri? Jeritan ini segera memancing perhatian para hukuman yang lain, mereka sama-sama angkat kepala dan memandang ke arahnya, tetapi tak seorang pun di antara mereka yang buka suara, mungkin mereka sendiri sudah terbiasa menyaksikan kejadian seperti ini. Pemuda itu menjerit-jerit seperti orang gila sambil berteriak ia terbayang kembali kejadian-kejadian di masa silam. Ia teringat kembali ketika paman gurunya si telapak naga beracun Tion Lin di suatu malam yang gelap dan hujan turun dengan derasnya telah membawa ia pergi mengunjungi perkampungan keluarga Han yang penuh dengan tulang manusia yang berserakan, membuat ia mengetahui asul-usul yang sebenarnya setelah paman gurunya memberitahukan asat usulnya, ternyata ia telah bunuh diri di sisi tulang tubuh ayahnya. 200 sosok tulang manusia termasuk tulang ayahnya masih berserakan dalam perkampungan tersebut tanpa seorang manusia pun yang mengurus, ia bersumpah akan menuntut balas atas peristiwa berdarah itu, dia akan mencincang tubuh musuhnya agar bisa membalaskan sakit hati ayah serta keluarganya. Ia tahu orang yang telah melakukan penjagalan secara besar-besaran itu telah meninggalkan suatu lambang di atas dinding rumahnya, lambang itu berupa sebuah tengkorak yang berlumuran darah, itulah perlambang dari pemilik benteng maut. Kemudian ia teringat kembali sewaktu berkenalan dengan Tong Hong Huiye, mereka angkat saudara kemudian ikut memperoleh penemuan aneh di dalam hutan, menyerbu ke dalam benteng maut dalam peristiwa itu ia telah dihantam masuk sungai oleh tengkorak maut hingga akhirnya ditolong oleh seorang gadis, hal ini membuat dia berhutang budi dengan Go Xiaobi, putri dari ketua perkumpulan Pet Gopang. Terbayang pula wajah ibunya yang cantik tapi berhati kejam lebih ular beracun, bukan saja ia telah kawin dengan orang lain, bahkan begitu tega untuk turun tangan keji terhadap dirinya. Otak terasa penuh dengan pikiran-pikiran yang mengalutkan, sekali lagi ia menyapu ruang di sekelilingnya, ia tetap neraka dihadapannya dengan pandangan sayu. Rasa seram ngeri membuat tubuhnya menggigil, dan bulu romanya pada bangun berdiri gumamnya kembali seorang diri, aku tak boleh mati dengan begitu saja, Bila aku mati siapa yang akan menuntut balas bagi sakit hati keluarga ku siapa yang akan mengubur tulang-tulang dalam perkampungan keluarga? Han aku tak boleh mati, aku tidak ingin mati, A-ah-ah-tian mengapa kau atur kesemuanya ini bagiku? Oh-oh-oh-tian kau terlalu kejam kau tidak adil, semakin berpikir badannya semakin kaku lindu dan sakit sekali. Mendadak keraak terdengar suara gemerincing yang amat nyaring berkumandang memecahkan kesunyian, disusul serentetan cahaya yang amat tajam memancar masuk menerangi seluruh ruangan tersebut. Dari lubang terbuka itulah Han Xiong Tie menemukan seurat wajah yang amat dikenal olehnya sedang melongok ke dalam. Keraak terdengar suara nyaring kembali berkumandang, liang tadi menutup kembali, suara hlaan napas sayup-sayup terdengar dari ruangan. A-ah-ah dia, dia adalah si kupu-kupu warna-warni liinhi yang pemuda itu segera berteriak keras Aku belum mati, aku belum mati, tempat ini pastilah penjara dalam tanah di dalam markas perkumpulan Tian C.E. Kau hampir saja pemuda itu meloncat bangun dari atas tanah saking girangnya, harapan untuk hidup segera muncul kembali di dalam hatinya. Maka dengan cepat ia berusaha merangkak bangun, ia berusaha untuk duduk bersila dan mengatur penapasan. Ia coba untuk bangkit berdiri. Duduklah nak, jangan bergerak. Jangan terlalu banyak bergerak dulu serentetan bisikan yang lembut bagaikan bisikan nyamuk bergema masuk dalam telinganya. Hal Siong Kie terkesiap dia yakin ucapan itu sengaja ditujukan kepadanya, tapi meskipun sorot matanya telah berputar menyapu setiap sudut ruang penjara itu, namun tak seorang manusia pun yang berhasil ditemukan, ia tidak berhasil menemukan sesuatu apapun. Sungguh aneh sekali, siapakah yang telah mengirim padanya di dalam penjara yang mirip dengan neraka ini? Manusia berwajah dingin, duduklah dan jangan bergerak sekali lagi bisikan itu berkumandang datang. Hal Siong Kie terkejut dan tanpa sadar telah duduk kembali ke atas tanah, dengan ilmu menyampaikan suara pula ia balas berbisik, siapakah kau? Aku masakah sudah tidak kenali lagi suaraku? Aku merasa suaramu seperti ku kenal, cuma aku lupa siapakah dirimu itu? Aku adalah orang yang ada maksud Han Siong Kie semakin terperanjat, jantungnya berdebar semakin keras. Kembali manusia yang ada maksud muncul di hadapannya dikala ia sedang menemui kesulitan suatu harapan untuk melepaskan diri dari tempat itu segera muncul di dalam benaknya, di samping itu dia pun merasa heran bercampur kaget. Kenapa manusia yang ada maksud bisa munculkan diri di dalam penjara perkumpulan Tian Chee? Kau dari mana ia bisa muncul di situ tanpa diketahui orang? Benarkah kau adalah manusia yang ada maksud? Sekali lagi Han Siong Kie bertanya. Sedikit pun tidak salah, orang yang ada maksud menjawab. Sekarang Nona berada di mana di ruang sebelah penjara maut itu? Apa penjara maut tempat ini bernama penjara maut? Tidak salah sekarang kau berada di dalam penjara maut dari perkumpulan Tian Chee. Kau bakbaimana caranya Nona bisa sampai di sini? Belum waktunya ku beritahukan kepada mu. Han Siong Kie tarik nafas panjang sebenarnya ia ingin bertanya kepada orang yang ada maksud mengapa dia datang untuk menolong dirinya, tetapi watak yang tinggi hati telah mengurungkan niatnya itu. Nona siapa apa saja yang ditawan di dalam penjara ini apakah kau tahu? Akhirnya dia bertanya kembali. Para hukuman yang sedang ananti untuk menjalankan hukuman mati, untuk kesetian kalinya Han Siong Kie tarik nafas dingin. Nia terkesiap dan tak pernah menyangka kalau dirinya pun telah dijatuhi hukuman mati oleh pihak lawan. Tanpa sadar ia segera berseru lirih. Apakah kau katakan mereka adalah orang hukuman yang sedang menantikan saat untuk menjalani hukuman mati sedikit? Pun tidak salah orang-orang itu ada yang merupakan musuh besar dari perkumpulau Tian Chee. Kau ada pula anggota perkumpulan yang telah melanggar peraturan perkumpulan mereka. Sekarang orang-orang itu sedang menikmati sisa hidupnya yang tak akan lama lagi. Sebentar lagi mereka akan menjalani hukuman mati. Apakah termasuk diriku juga akan menjalani hukuman mati? Lalu apa maksud nona datang kemari aku datang demi dirimu? Sekarang janganlah bergerak secara sembarangan kau harus pura-pura menunjukkan bahwa kau adalah seseorang yang telah kehilangan seluruh ilmu silatmu. Kenapa setiap orang sebelum dijebloskan ke dalam penjara maut oleh pengurus penjara ilmu silatnya pasti akan dimusnahkan terlebih dahulu? Tapi aku merasa bahwa ilmu silatku masih utuh benar, ilmu silatmu memang masih utuh, sedang apa sebabnya sampai begini di kemudian hari kau bakal mengetahui dengan sendirinya kesemuanya ini. Orang yang kehilangan sukmalah yang mengaturnya aku tak dapat menjelaskan kepadamu. Orang yang kehilangan sukma jadi kedatangan mona adalah sedang menjalankan tugas yang diperintahkan. Orang yang kehilangan sukma dugaanmu tepat sekali, aku memang sedang menjalankan tugas yang diperintahkan oleh manusia yang kehilangan sukma nona. Bolahkah aku mengajukan satu pertanyaan kepadamu selama pertanyaanmu itu dapat ku jawab? Aku pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan adik angkatku Tong Hong Huyai sekarang berada di mana bagaimana pula nasibnya dia masih hidup atau sudah mati. Manusia yang ada maksud termenung beberapa saat lamanya, kemudian menjawab, keselamatannya untuk sementara waktu tak ada bahaya. Sekarang dia berada di mana? Masih berada dalam wilayah Lian Huan Tau, cuma ia sudah berada di bawah perlindungan orang yang kehilangan sukma legalah hati Han Xiong Kiai setelah mendengar perkataan tersebut. Apakah orang yang kehilangan sukma juga telah tiba di tempat ini ia bertanya kembali? Lebih baik kau tak usah tanyakan hal yang sama sekali tak berguna, tahukah kau masih berapa lama kau dapat hidup di kolong langit berapa lama serusia anak muda itu dengan hati terkejut? Hanya 2 jam, sebentar lagi ke 31 orang hukuman yang ada di dalam penjara ini termasuk 32 orang akan melaksanakan hukuman matinya. Han Xiong Kiai jadi kecewa bercampur sedih, rasa benci dan sakit hatinya muncul kembali menyelimuti benaknya. Ia kertak gigi keras-keras dan menyumpah, ia benci ibunya yang kejam lebih ular berbisa itu, ia benci kepada Xiang Go berwajah cantik Ong Cui Ing, perempuan itulah yang telah menghantar dirinya ke dalam penjara maut, ibu kandungnya yang hendak merenggut selembar jiwanya lewat hukuman mati. Bagaimana kira mereka untuk membereskan jiwaku nanti, serunya dengan suara berat? Menurut peraturan yang berlaku bagi perkumpulan Tian C.E. Kau, untuk tetap mempertahankan prikemanusiaan mereka hanya membunuh orang tanpa mengucurkan darah, mereka akan cekoki para hukuman dengan obat racun yang keji, setelah korbannya mati keracunan mayatnya baru dikubur di luar wilayah Lian Huantan. Dibunuh dengan racun sedikit pun tidak salah kau jangan harap bisa meloloskan diri dari tempat ini, sebab setiap orang hukuman yang telah mati keracunan sebelum diangkat keluar akan diperiksa lebih dahulu dengan teliti, semboyan mereka adalah hanya mayat saja yang dapat keluar dari penjara maut tersebut. Toho, Han Xiong Kie hanya bisa berkata begitu saja, kemudian membungkam dalam seribu bahasa. Terdengar orang yang ada maksud melanjutkan kembali kata-katanya, penjara maut ini didirikan di bawah tanah, pintu masuk dan pintu keluar diatur oleh alat rahasia yang berlapis-lapis, kurang lebih 100 orang jago lihai menjaga di setiap lapisan alat rahasia tersebut. Bukan begitu saja bahkan setelah orang itu mati keracunan, sebelum dikubur ke dalam tanah oleh petugas hukuman akan ditotop pula jalan darah kematiannya sehingga siapapun yang coba pura-pura mati tak akan lolos pula di tangannya. Nona, apakah kedatanganmu ke sini hanya ingin memberitahukan beberapa patah kata itu saja akhirnya si anak muda itu tak dapat menahan diri dan berseru. Bukan hanya itu saja, aku pun datang untuk menolong dirimu, mati dan hidup semuanya diatur oleh takdir, aku sama sekali tidak jari menghadapi semua kenyataan yang ada di depan mata. Kau memang bisa ambil tak peduli, tapi orang lain tidaklah mengharapkan kau terjadi sesuatu, siapakah orang itu? Orang yang kehilangan sukma dia kenapa? Di kemudian hari kau akan mengetahui dengan sendirinya, sekarang ia sedang berusaha keras untuk menolong dirimu tetapi dia pun harus mengeluarkan suatu pengorbanan yang tak terhingga besarnya untuk menyelamatkan jiwaku. Siorang yang kehilangan sukma telah memberikan pengorbanan yang tak ternilai besarnya sedikit pun tidak salah kenapa ia berbuat demikian sekarang aku belum dapat memberitahukan kepadamu. Suatu ketika kau akan mengetahui dengan sendirinya Han Siong Kieh membungkam dan tidak berbicara lagi, peristiwa ini betul-betul sangat aneh dan sukar dirabah arah tujuannya. Mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya hingga hampir saja ia berteriak ketus dengan suara gemetar segera serunya, Nona bukankah tadi kau berkata bahwa hanya orang mati yang dapat keluar dari penjara ini? Sedikit pun tidak salah kenapa. Aku punya suatu care yang bagus untuk meloloskan diri dari sini, benarkah itu kau benar-benar mempunyai care untuk meloloskan diri dari tempat ini? Seru orang yang ada makut daagam suara penuh emosi. Sedikit pun tidak salah apakah caramu itu cepat katakan bukankah kau mengatakan bahwa orang mati saja yang dapat keluar dari penjara maut ini? Sedikit pun tidak salah. Care baikmu itu justru terletak pada kematian itu bagaimana maksudmu? Aku tidak mengerti apa yang kau ucapkan itu. Aku pernah belajar ilmu pernapasan kura-kura sakti, aku bisa berpura-pura mati tanpa diketahui oleh mereka, apa terdengar orang yang ada maksud menjerit tertahan, kau pernah mempelajari ilmu kura-kura sakti yang sudah lama lenyap dari permukaan bumi itu sedikit pun tidak salah pemuda itu membenarkan. Bab 17 Aku sudah mengerti akan maksudmu, bukankah kau hendak menggunakan ilmu kura-kura sakti untuk menutup seluruh pernapasanmu dan memutar balikan urat-urat nadi serta jalan darah yang ada di dalam tubuh hingga orang akan menganggap dirimu sebagai sesosok mayat benar? Coba lihatlah apakah care ini bisa digunakan atau tidak boleh sih boleh hanya saja, hanya kenapa setelah mayat itu digotong keluar dari penjara biasanya oleh petugas penjara pasti akan dilakukan pemeriksaan kembali dengan seksama dan kemudian menotok jalan darah kematiannya. Bila sampaikah sungguh-sungguh celaka bukankah urusan jadi berabdenona, mungkin kau belum begitu memahami akan kehebatan serta kesaktian dari ilmu kura-kura sakti ini, bila seorang telah menggunakan ilmu tersebut maka seluruh peredaran darahnya akan berhenti jantungnya berhenti berdetak dan keadaannya tidak jauh berbeda dengan orang-orang. Mati biasa kecuali mayatku dipotong-potong atau ditusuk atau mungkin aku bakal celaka di tangan orang lain lalu ilmu kura-kura sakti yang kau miliki itu bisa bertahan berapa lama ilmu tersebut? Belum lama ku latih, paling banter aku hanya bisa bertahan selama 10 hari saja itu lebih dari cukup, asal kau bisa bertahan selama 3 hari maka tengah hari pada hari ketiga aku akan menggali kuburanmu serta menolong kau keluar dari situ, atas kebaikan nona akan kuingat selalu. Untuk itu sebelumnya ku ucapkan banyak-banyak terima kasih, 3 hari kemudian aku pasti akan bangun dengan sendirinya. Sekarang aku harus kembali untuk memberi laporan kepada orang yang kehilangan sukma, baiklah kita berjanji seperti yang kau katakan tadi, Bila ada orang menghidangkan masakan janganlah sekali-kali kau makan sebab dalam makanan itulah telah terkandung obat racun yang mematikan, di samping itu kau harus berpura-pura seperti orang yang kehilangan ilmu silat, jangan sampai rahasia ini ketahuan orang kalau tidak, akibatnya sukar untuk dibicarakan aku akan ingat selalu perintahmu ini. Sebelum itu ada satu persoalan ingin ku tanyakan kembali apa yang ingin kau tanyakan benarkah orang yang kehilangan sukma adalah gurumu tentang soal ini. Agaknya orang yang ada maksud sedang mempertimbangkan apakah perlu baginya untuk menjawab pertanyaan dari Hansyong Kye tadi atau tidak beberapa saat kemudian dia baru menjawab. Tentang pertanyaanmu ini, aku bisa memberitahukan kepadamu dia adalah ibu ku, jadi orang yang kehilangan sukma adalah ibumu sedikit pun tidak salah sudah terlalu banyak aku berhutang budi dengan kalian ibu dan anak. Aku jadi tak tahu bagaimana budi kebaikan sebanyak itu harus ku balas di kemudian hari, hanya aku tidak mengerti, mengapa kalian selalu memperhatikan diriku, di kemudian hari kau akan mengetahui dengan sendirinya, sekarang waktu amat mendesak aku harus segera berlalu dari sini bersamaan dengan selesainya ucapan itu, suasana pulih kembali dalam keheningan, jelas perempuan misterius itu telah berlalu. Hansyong Kye benar-benar merasa terharu, ia tak tahu apa sebabnya orang yang kehilangan sukma serta orang yang ada maksud begitu memperhatikan dirinya, begitu cintanya mereka terhadap dirinya sehingga melebih cinta kasib seorang ibu terhadap anaknya. Tidak lama setelah orang yang ada maksud berlalu dari tempat itu, dari dinding ruangan berkumandanglah suara gemerincing yang amat nyaring, pintu penjara yang tebal dan berat perlahan-lahan bergeser ke arah samping, diikuti muncullah sebelas orang memasuki ruangan itu. Dua obor besar dipasang di atas dinding penjara membuat suasana di tempat itu jadi terang-benderang, cahaya api yang berkilauan memancar di atas wajah setiap orang hukuman yang meringkuk di situ menambah suasana jadi semakin menyeramkan. Tempat itu benar-benar tak ubahnya bagaikan neraka di dalam dunia. Dengan pandangan yang tajam Hong Xiong Kiai mengawasi orang-orang yang baru saja muncul di depan pintu penjara itu, ya. Lihat orang pertama adalah pemuda beraja Halicin yang bukan lain adalah kau cu muda dari perkumpulan Tian Chee Kau, di belakangnya mengikuti dua orang pria bertubuh kekar sedang di belakang kedua orang itu adalah delapan orang pria baju hitam yang membawa nampan berisi makanan. Setelah berada di dalam ruangan penjara, kedelapan orang pria baju hitam itu segera menyiapkan 32 mangkok besar yang berisi sayur dan nasi di atas tanah, bau harum yang amat lezat tersiar keluar dari sayuran tersebut. Bergi di sekujur badan Hong Xiong Kiai menyaksikan mangkuk-mangkuk berisi nasi dan sayur itu, tanpa sadar bulu kuduknya pada bangun berdiri, pikirnya, Aai, waktunya telah tiba, ketiga puluh satu orang itu sebentar lagi akan menyelesaikan kehidupannya yang penuh penderitaan serta siksaan, sungguh kejam perbuatan orang-orang dari perkumpulan Tian Chee Kau Bila suatu hari aku orang Xiong bisa lolos dari sini dalam keadaan hidup, aku bermaksud akan membasmi habis semua manusia laknat itu dalam pada itu, dengan sorot metu yang tajam kau cu muda itu menyapu sekejap seluruh ruangan penjara itu dan akhirnya berhenti di atas wajah Hong Xiong Kiai. Cahaya buas dan bengis terpancar keluar dari balik matanya terkejut si anak muda itu melihat perbuatan orang, ia tahu bahwa kau cu muda itu bermaksud jelek terhadap dirinya. Apa yang hendak ia lakukan pikirnya di dalam hati, apakah dia hendak membalas dendam atas kekalahan serta penghinaan yang dialaminya belum habis? Sia berpikir, kau cu muda itu sudah berjalan mendekati ke arahnya. Tampak kau cu muda itu tertawa seram dengan kakinya ia sepak tubuh Hong Xiong Kiai keras-keras lalu ejeknya, bajingan cilik, kau tak pernah menyangka bukan kalau kau akan mengalami nasib sejelek ini sekarang aku hendak. Menggunakan kera yang sama seperti perbuatanmu itu untuk menghajar kau hingga muntah darah segar sambil berkata telapaknya laksana kilat segera didorong ke depan. Han Xiong Kiai naik pitam mendengar ejekan itu, darah panas segera bergelora di dalam dadanya, ia siap mengerahkan tenaganya untuk menghantam tubuh orang itu tapi, dengan cepat ia teringat kembali akan pesan yang disampaikan orang yang ada maksud kepadanya. Titik kau harus pura-pura berlagak seperti seseorang yang kehilangan ilmu silat kalau tidak maka akibatnya sukar dibayangkan mulai sekarang hatinya jadi terkesiap dengan cepatlah mengendalikan kembali napsu marahnya dan melengos ke samping. Bangsat cilik, pendekar berwajah dingin, ayohlah terdengar kau cu muda itu mengejek. Han Xiong Kiai benar-benar merasa amat mendongkol, ingin sekali ia memberi sebuah pelajaran yang hebat kepadanya tapi ia teringat kembali akan bahaya yang sedang mengancam dirinya, dia ingin melanjutkan hidup sebab banyak persoalan yang harus ia selesaikan. Pemuda itu berusaha keras untuk menahan gusarnya, ia tidak ingin hanya disebabkan urusan kecil membuat urusan yang lebih besar jadi terbengkalai, sambil menahan rasa dongkol dan gusar yang tak terkirakan perlahan-lahan ia berpaling. Plook-plook baru saja si anak muda itu menoleh, dua gaplokan yang amat nyaring telah bersarang di atas pipinya membuat ia jadi pusing dan pandangan matanya jadi berkunang-kunang. Bang Sat teriaknya dengan penuh kebencian, suatu hari aku pasti akan membinasakan dirimu. Plook kembali sebuah tamparan yang lebih keras bersarang di atas wajahnya. Han Xiong Kiai tak berani mengerahkan tenaga dalamnya untuk menahan rasa sakit yang menyerang tubuhnya itu, dia takut rahasianya ketawan-lawan, hal ini membuat tamparan tersebut hampir saja ia membuat jatuh tak sadarkan diri, darah segar segera munkrat keluar dari bibirnya, membasai seluruh pakaian yang dia kenakan. Dengan bangga kau cu muda itu tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 bang Sat, kau berani ulangi kembali perkataanmu itu dengan penuh kebencian. Han Xiong Kiai melotot sekejap ke arahnya, namun ia tetap membungkam dalam seribu bahasa. Ia merasa penderitaan serta siksaan yang dialaminya saat ini jauh lebih hebat daripada menghadapi kematian. Manusia berwajah dingin. Seru kau cu muda itu dengan suara penuh penghinaan, bila aku hendak bunuh dirimu maka hal itu akan kulakukan dengan gampang sekali. HMM. HMM, kau bilang mau bunuh aku. Ha'ah, ha'ah, sayang sekali untuk selamanya kau tak akan mendapatkan kesempatan itu, tentu saja Han Xiong Kiai dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh kau cu muda itu sebab Algojo sebentar Jagi akan melaksanakan hukuman mati terhadap dirinya. Sementara itu dua orang pria kekartadit telah mengulapkan tangannya, delapan orang pria baju hitam itu segera membagi-bagikan mangkuk berisi sayur dan nasi itu ke depan setiap orang hukuman. Dengan sorot meta memancarkan kerakusan dan kelaparan orang-orang hukuman itu memandang ke arah mangkuk yang berada di hadapannya, kemudian bagaikan harimau kelaparan mereka sambut mangkuk tadi dan menyikat isinya dengan lahap. Menyaksikan kesemuanya itu, Han Xiong Kiai hanya bisa menghela nafas di dalam hati perlahan-lahan dia pun mengambil pula mangkuk yang berada di hadapannya. Detik demi detik berlalu dalam keheningan serta kesunyian yang mencekam. Mendadak terdengar jeritan ngeri berkumandang bersahutan, semua orang hukuman yang berada di dalam penjara itu mengerang kesakitan lalu berguling-guling di atas tanah sambil merintih, hanya sedetik saja mereka sekarat untuk kemudian menggeletak tak berkutik lagi. Han Xiong Kiai pun dengan gerakan yang cepat membuang isi mangkuknya ke arah belakang, hanya ke atas tanah dan menggeletak kaku pura-pura mati. Melihat semua orang hukuman telah mati dengan seksama kau cu muda itu melakukan pemeriksaan yang sama, setelah itu dia baru mengundurkan diri dari situ. Delapan orang pria berbaju hitam segera menggotong keluar empat buah usungan besar dari sudut penjara, berarti empat usungan dengan tiga puluh dua sosok mayat. Di bawah petunjuk dua orang pria kekar itu, berangkatlah delapan orang dengan empat usungan itu keluar dari pintu penjara. Sepanjang perjalanan mereka lewati beberapa lorong batu yang sempit dan berliku-liku, tidak lama kemudian muncullah orang-orang itu dari atas permukaan tanah dan tiba di sebuah ruangan besar. Terdengar salah seorang di antara dua pria kekar itu berseru dengan suara lantang. Dipersilahkan cuan pengurus untuk memeriksa mayat-mayat ini seorang baju kuning muncul dari balik pintu ruangan, ia dekati mayat-mayat di atas usungan itu dan secepat kilat. Menotok jalan darah Mia Bun Hiat di tubuh mayat-mayat tersebut, setelah itu baru katanya, sekarang gotong mayat-mayat ini keluar dari sini dan kubur di wilayah kita terima. Pertama perintah Jawa pria ke Kartadi maka berangkatlah beberapa orang itu keluar dari ruangan tersebut. Di luar wilayah Lian Huantan terdapat sebuah hutan yang lebat, pada waktu itu di situ telah siap sebuah liang kubur yang amat besar. Ketika rombongan orang-orang itu tiba di situ mereka segera bekerja keras melempar mayat-mayat tadi ke dalam liang kubur itu, kemudian menutup kembali liang tadi dan berlalu dari sana sementara orang-orang itu bekerja nun di luar hutan di atas sebuah bukit kecil. Duduklah sesosok bayangan tubuh yang kecil dan ramping siapa dia. Orang itu bukan lain adalah tonghong hwiliesi pengemis cilik yang secara nyaris berhasil lolos dari kematian. Sudah hampir dua jam lamanya ia duduk terpekur seorang diri di tempat itu, sepasang matanya telah berubah jadi merah membengkak dengan pandangan sayu. Ia memandang ke angkasa tanpa berkedip benaknya terasa kosong bagaikan selembar kertas putih. Ia merasa seolah-olah halam semesta yang berada di sekelilingnya sudah tiada artinya lagi bagi dirinya. Seng surya telah jauh tinggi di angkasa, bagaikan sedang menggigau. Ia bergumam tiada hentinya, oh oh hari telah siang, habis sudah riwayat engkau kie, ah 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 dia pasti sudah mati, ia bangkit berdiri dan berteriak sekeras-kerasnya. Oh 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 engkau kie, kau berada di mana, engkau kie sayang engkau berada di mana, mengapa kau tega meninggalkan diriku, apakah kau sedang mencari engkau kiemu? Tiba-tiba serentetan suara yang nyaring berkumandang di sisinya dia sekarang berada di, tong hong huye merasa amat terkejut, ia merasa suara itu seperti pernah dikenal olehnya, matanya celingukan memandang ke sana kemari namun tak terlihat sesosok bayangat manusia pun di situ, yang terlihat hanya rumput yang gersang serta batu yang berserakan. Siapakah segera bentaknya? Bukankah kita pernah bercakap-cakap belum lama berselang? Ah 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 kau, kau adalah orang yang kehilangan sukma sedikit pun tidak salah. Tong hong huye makin terkesiap mendadak ia teringat kembali akan perkataan dari orang yang kehilangan sukma belum lama berselang, orang itu pernah memperingatkan dirinya. Nona, putuskanlah tali cintamu itu dengan otak yang jernih, selamanya orang yang terlalu romantis akan berakhir dengan tragis bagi sendiri bila kau tak mau dengarkan peringatanku ini, maka di kemudian hari kau bakal musnah ditelan oleh samudera cinta yang tiada ter dalamnya itu. Benarkah ia bisa meramalkan hal-hal yang akan datang? Benarkah ia bisa mengetahui lebih dahulu kenyataan yang bakal dia alami? Di kemudian hari, orang yang kehilangan sukma ia segera menanyai. Aku teringat bahwa diriku tertawan oleh Ong Chuing dari perkumpulan Tian C.E. Kau, engkau kah yang menyelamatkan diriku? Tidak salah sahut orang yang kehilangan sukma dengan suara perlahan. Kalau begitu aku orang si Tong hong mengucapkan banyak terima kasih terlebih dahulu. Nona tak usah berterima kasih kepadaku. Bolehkah aku ajukan sebuah pertanyaan kepadamu? Katakanlah, asal persoalan yang kau tanyakan itu aku ketahui pasti akan kukatatan kepadamu. Kakak angkatku si manuslah berwajah dingin sekarang berada di mana? Apakah kau bisa memberi petunjuk kepadaku? Oh, dia, dia, sebuah bayangan yang tidak baik terlintas dalam benak Tong Hong Huyie, Sekujur badannya tiba-tiba berubah jadi dingin dan peluh membasai seluruh tubuhnya, Buru-buru serunya kembali, apakah kau tahu dia, dia berada di mana? Tau sih tahu dia berada di mana? Pada saat ini sekarang dia berada di mana? Dia, dia sudah mati. Apa Tong Hong Huyie menjerit keras? Tubuhnya mundur ke belakang dengan sempoyongan. Engkau kia sudah mati benar? Nona Tong Hong janganlah terlalu emosi dan mengumbar kesedihan dia memang telah mati. Tong Hong Huyie jadi limbung, dia rasakan tubuhnya seakan-akan terjerumus di dalam sebuah samudera yang tak ada tere dalamnya, pandangan matanya jadi berkunang-kunang dengan sempoyongan tubuhnya mundur beberapa langkah. Ke belakang, lalu jatuh tertunduk di atas tanah, supanya seolah-olah terbang meninggalkan raganya. Dia tak pernah menduga bahwa kekasih hatinya, orang yang paling disayang olehnya ternyata telah mati tinggalkan dunia yang fana ini. Tidak ia mengigau seorang diri dia belum mati, engkau kia belum mati, dia tak mungkin akan mati. Tapi sayang, dia benar-benar telah mati sahut orang yang kehilangan sukma sambil menghela nafas panjang. Apakah kau menyaksikan semua peristiwa itu dengan mati kepala sendiri benar? Kenapa kau tidak berusaha untuk menyelamatkan jiwanya? Aku sama sekali tak berdaya untuk menolong dirinya kembali sekujur badan Tong Hong Huyie gemetar keras, wajahnya berubah jadi pucat pias bagaikan mayat, hatinya hancur lebur dan air mati bagaikan hujan grimis mengucur keluar membasahi seluruh wajahnya. Ia merasa sudah tiada berarti lagi hidup seorang diri di kolong langit, ia kecewa dan tak ingin hidup lebih jauh. Tak tahan menangislah pengemis cilik itu terseduh-seduh, suara tangisannya begitu memilukan hati membuat siapapun yang mendengar jadi beribah hati. Melihat keadaan dari gadis itu, si orang yang ada maksud segera menghela nafas panjang dan berkata, Nona Tong Hong, manusia yang telah mati tak akan hidup kembali, kau harus baik-baik menjaga kesehatanmu sendiri perlahan-lahan. Tong Hong Huyie angkat kepalanya memandang ke angkasa, lalu berbisik dengan suara yang serak. Dia telah mati, berarti api kehidupan dalam tubuhku telah ikut padam, aku tidak ingin hidup lebih jauh lagi, hidupku sudah tak berarti lagi, Nona Tong Hong. Pandanganmu itu keliru besar aku, aku keliru besar. Betul orang yang kehilangan sukma mengangguk tanda membenarkan, kau harus menerima kenyataan yang berada di depan matamu. Itulah takdir yang telah diatur Tian terhadap manusia, kau tak bisa menolak ataupun meminta takdir yang ditentukan itu dan siapapun tak bisa mencegah takdir, sadarlah kenyataan tersebut, dan baik-baiklah menjaga kesehatan badanmu sendiri. Tong Hong Huyie termenung beberapa saat lamanya, kemudian dia mengangguk. Baiklah, aku akan menerima kenyataan yang berada di depan mata, sekalipun semasa hidup aku tak dapat hidup berdampingan dengan dirinya, setelah mati aku ingin selalu berada bersama-sama dirinya Nona Tong Hong, kembali pandanganmu keliru besar. Kembali pandanganku keliru. Tong Hong Huyie berdiri dengan pandangan melongo. Benar kau hendak menggunakan kematianmu untuk mendampingi dirinya, hal ini membuktikan betapa mendalamnya rasa cintamu terhadap dirinya, tapi pernahkah kau bayangkan bahwa tindakanmu itu sebenarnya sama sekali tak berarti pernahkah kau bayangkan bahwa perbuatanmu itu adalah suatu perbuatan yang salah dan membabi buta, kenapa titik selama masih hidup Han Xiong Kiyie hanya menganggap dirimu sebagai adik angkatnya, hingga mati dia tetap tidak tahu bahwa kau sebetulnya adalah seorang gadis, semakin. Tidak tahu bahwa kau telah mencintai dirinya secara diam-diam, itu berarti bahwa cintamu hanya sepihak saja, bila kau ambil keputusan pendek maka berarti pula sepak terjangmu itu adalah membabi buta Tong Hong Huyie Serasa semakin sebi lagi setelah mendengarkan perkataan itu, ia merasakan hatinya bagaikan diiris-iris dengan sebilah pisau yang tajam, apa yang diucapkan orang yang ada maksud sedikit pun tidak salah dan kesemuanya itu merupakan kenyataan yang tak terbantah, selama ini engkau kianya memang tidak tahu bahwa dia adalah seorang gadis yang menyaru sebagai pria, dia pun tak tahu bahwa dirinya amat cinta serta menyayangi dirinya. Sekarang gak merasa menyesal kenapa tidak jelaskan rahasia itu sejak permulaan kenapa ia tidak menyatakan rasa cintanya semasa pemuda itu masih hidup dan kini semuanya telah terlambat sementara itu ketika orang yang ada maksud melihat Tong Hong Huyie bungkam terus tidak berbicara lagi, segera buka suara dan menegur, Nona Tong Hong, menurut pendapatmu betulkah apa yang telah kuucapkan barusan benar sekali jawab Tong Hong Huyie sambil mengangguk lirih? Tapi apa yang telah kuputuskan tak akan kurubah lagi, aku sudah bertekad untuk melaksanakan niatku ini, siapapun tak akan berhasil menghalang-halangi niatku ini tadika sudah berniat untuk mengorbankan jiwamu demi cinta benar gadis itu mengangguk. Bila Suk Mahon Siong Kie mengetahui akan perbuatanmu ini, bisakah ia menyetujuinya semua perbuatan yang kulakukan hanya bertujuan mententeramkan hatiku sendiri, apa yang kulakukan adalah urusan pribadiku, aku merasa sudah seharusnya kalau berbuat demikian Nona Tong Hong Huyie, menurut apa yang ku ketahui kau masih mempunyai seorang ayah yang telah tua, dia memandang dirimu bagaikan sebagian dari kehidupannya, bila kau berbuat nekat, ucapan ini sangat mengejutkan hati pengemis cilik itu, hingga tak tertahan lagi ia meloncat kaget. Dari mana orang yang kehilangan Suk Mahon bisa mengetahui akan asal-usul kutanda tanya pikirnya di dalam hati apakah dia bukan manusia tapi malaikat-malaikat yang bisa mengetahui urusan semua orang sungguh kejadian ini merupakan suatu peristiwa yang sama sekali tak terduga. Gadis ini merasa bahwa selamanya tak ada seorang manusia pun yang mengetahui asal-usulnya, belum pernah dia menceritakan asal-usulnya kepada siapapun termasuk pula terhadap kakak angkatnya Han Siong Kie, tapi sekarang si orang kehilangan Suk Mahon berhasil memecahkan rahasia itu, suatu kejadian yang aneh sekali. Dari mana kau bisa mengetahui akan urusan keluarga ku? Akhirnya ia berseru orang yang kehilangan Suk Mahon tertawa ringan. Apa yang berhasil aku ketahui mungkin lebih banyak daripada apa yang kau bayangkan sekarang, kini lebih baik kau tak usah menanyakan tentang persoalan itu lagi, sebab sebagaimanapun juga aku tak akan memberitahukan padamu. Persoalannya sekarang adalah tegakah kau tinggalkan ayahmu yang telah memelihara kau hingga dewasa bila kau mati lalu bagaimana dengan ayahmu? Aku adalah seorang anak yang tidak berbakti ujar Tong Hong Huyie dengan hati pedih, aku tak bisa membataikan niatku itu sebab keyakinanku sudah bulat. Tanda petik. Baiklah, untuk sementara waktu kita jangan membicarakan persoalan ini, sekarang masih ada satu tugas yang maha penting yang harus kau laksanakan sendiri. Urusan apa aku orang si Tong Hong merasa tiada pekerjaan apapun yang harus kulakukan tapi pekerjaan yang kemaksudkan ini hanya dapat kau lakukan sendiri, orang lain tak akan berhasil melakukannya, katakanlah pekerjaan apa itu membalaskan dendam bagi kematian engkau Kie Mutong Hong Huyie terkesiap sekujur badannya gemetar keras, perkataan ini segera menyadarkan dirinya dari impian, membuat gadis itu sadar kembali dari sedihnya. Atau sedikit pun tidak salah pikirnya di dalam hati, aku harus teringat akan persoalan ini, bila dendam sakit hati ini tidak kubalas, engkau Kie Pasti akan mati tidak meram, aku harus melaksanakan pembalasan dendam lebih dahulu sebelum pergi menyusul dirinya bagaimana betul bukan ucapanku itu orang yang kehilangan sukma menegur sambil tersenyum. Aku, aku seharusnya persoalan itu kuingat sendiri, sejak semula terima kasih atas peringatanmu, tapi untuk itu dapatkah aku mengajukan tiga pertanyaan kepadamu? Katakanlah, apakah pertanyaanmu itu pertama, tempo dulu kau pernah memberi peringatan kepadaku agar segera memutuskan hubungan cintaku dengan dirinya, kalau tidak maka hubungan itu akan berakhir dengan keadaan yang tragis, yang kau maksudkan sebagai kejadian yang tragis apakah peristiwa yang terjadi sekarang ini bukan-bukan? Lalu apa yang kau maksudkan? Apa yang terjadi saat ini hanya merupakan peristiwa di luar dugaan, yang kau maksudkan sebagai peristiwa yang tragis? Tempo dulu adalah kejadian lain dan kejadian itu tak bisa dihindari walau dengan care apapun juga, sekarang ia sudah mati dan peristiwa yang tragis itu pun mungkin tak akan terjadi lagi mungkin dia toh sudah mati kenapa masih ada kata-kata mungkin, seru Tong Hong Hwe dengan cepat. Oh oh aku, aku telah salah berbicara tapi kejadian yang ada di kolong langit kadangkala memang sukar diduga, siapapun tak berani memastikan segala suatu persoalan yang terjadi dan berlangsung di kolong langit ini ucapanmu itu sangat membingungkan hati orang, rupanya kau telah menyimpan sesuatu di balik ucapanmu itu sekarang mungkin benar tapi kemudian hari sama sekali tidak jawaban ini kembali merupakan suatu perkataan yang sukar ditangkap artinya, Tong Hong Hwe ingin sekali mengetahui tempat tersembunyiannya pihak lawan tapi terasalah olehnya suara yang terpancar datang itu sebentar kedengaran berasal dari tempat jauh sebentar lagi kedengaran dari dekat, sebentar timur sebentar barat membuat orang sulit untuk menduga. Dimanakah sebetulnya orang itu memancarkan suaranya? Setelah gagal untuk menemukan tempat persembunyiannya orang yang kehilangan sukma, akhirnya Tong Hong Hwe berkata kembali, pertanyaanku yang kedua ini apakah pembunuh yang telah membimasakan engkau kieku itu tentang persoalan ini tentu saja kau cu dari perkumpulan Tian Chee kau adalah pembunuh utamanya sedang kuku Garuda anak buahnya merupakan pembantu pembunuh. Macam apa sih rot wajah yang sebetulnya dari Tian Chee kau cu itu apakah kau dapat memberi petunjuk padaku? Tentang pertanyaanmu ini, maafkanlah aku karena tak dapat menjawab pada saat ini aku rasa orang-orang di dalam dunia persilatan pun belum ada yang tahu siapakah sebenarnya orang itu lebih baik ajukanlah pertanyaan yang ketiga ketiga, jenazah engkau kieku sekarang berada di mana bila kau jumpai gundukan tanah baru di dalam hutan belantara sebelah depan sana itulah kuburannya ia berserta ketiga puluh satu orang tawanan yang lain telah dibunuh dan dikubur menjadi satu di tempat itu Tong Hong Hwe mundur ke belakang dengan sempoyongan tiada air matu yang membasai pipinya lagi sebab air matanya telah mengering hanya dengan suara yang lemah ia berseru di tengah hutan sebelah depan sana sedikit pun tidak salah apakah ia mati dalam keadaan yang sangat mengerikan tidak justru keadaannya kebalikan dari yang kau duga ia mati dalam keadaan yang sangat tenang ia mati karena keracunan sebab untuk mewujudkan pertanda bahwa perkumpulan Tian C. E. Kau masih mengerti akan perikemanusiaan selamanya orang yang dijatuhi hukuman mati dalam perkumpulan itu selalu menjalankan hukumannya tanpa mengucurkan darah dan tanpa mengurangi satu-satu anggota badannya aku ingin pergi ke situ dan memandang wajahnya lagi aku rasa tidak perlu tongkoh tiemu itu sudah menutup metu untuk selama-lamanya tidak aku tetap ingin memandang wajahnya untuk terakhir kalinya sebab inilah kesempatan terakhir bagiku untuk bertemu dengan dirinya Nona Tong Hong kau harus lebih menitik beratkan pada soal pembalasan dendam janganlah mati konyol karena persoalan yang sama sekali tak ada gunanya itu tentang soal ini aku mengerti aku pun hendak menasehati dirimu bahwa dengan ilmu silat yang kau miliki sekarang masih belum mampu untuk menghadapi lawan-lawanmu itu jangan dikata hendak membalas dendam untuk menandingi seorang jago baju kuning pihak mereka pun kau masih belum mampu maka dari itu aku menganjurkan kepadamu lebih baik pulanglah dulu ke rumah dan berlatihlah ilmu silatmu dengan lebih giat dan rajin pulang ke rumah aku bisa mempertimbangkan anjuranmu itu secara baik-baik baiklah kalau kau bisa berpandangan lebih luas sekarang boleh pergi dari sini sebab aku pun hendak pergi ciam poe budi kebaikan yang telah kau limpahkan kepada diriku mungkin tak bisa kubalas dalam kehidupan saat ini biarlah kesemuanya itu kubalas dalam penirisan yang akan datang seru Tong Hong huye keras-keras tetapi tiada jawaban yang kedengarah lagi suasana di sekitar situ sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun rupanya orang yang kehilangan sukma telah berlalu dari tempat itu melihat orang misterius itu sudah berlalu Tong Hong huye menghela napas panjang dengan membawa hati yang hancur perlahan-lahan ia bangkit berdiri dan berjalan menuruni bukit tersebut tidak lama setelah Tong Hong huye berlalu dari balik sebuah batu cadas kurang lebih lima tombak jauhnya meloncat keluar sesosok bayangan manusia orang itu menghela napas panjang dan bergumam seorang diri aaaai, benarkah tindakan ku ini tidak sekalipun perbuatanmu ini untuk sementara waktu akan menyakiti dan menghancurkan perasaan hatinya tapi keadaan toh jauh lebih baik daripada di kemudian hari terjadi peristiwa yang lebih tragis lagi bagaikan sukma gentayangan orang itu gelengkan kepala lalu berkelebat pula tinggalkan tempat itu bab 18 dalam pada itu Tong Hong huye yang memasuki hutan segera menemukan sebuah gundukan tanah baru di hadapannya kuburan itu luasnya mencapai tiga tombak dan jelas baru saja didirikan di situ aaaah, jenazah engkoh kie dikubur di tempat ini jeritan di dalam hati ia rasakan pandangan matanya jadi gelap dan tak ampun lagi tubuhnya jatuh terjungkal di atas gundukan tanah baru itu lama, lama sekali, ia baru sadar kembali dari pingsan segera ia segera menjerit engkoh kie, perpisahan hanya beberapa hari sungguh tak nyana akan berubah menjadi suatu perpisahan untuk selama lamanya oha, begitu tega kau tinggalkan aku seorang diri engkoh kie kenapa kau tidak menunggu diriku angin berhembus lewat menerbitkan suara gemerisik di antara semak belukar isak tangis yang memedihkan hati itu berkumandang di angkasa dan tersiar hingga ke tempat kejauhan begitu sedih dan pedihnya hati gadis itu hingga membuat tong hong huye terkapar di atas gundukan tanah baru itu dengan badan yang lemah tak bertenaga tubuhnya terasa bagaikan lumpuh dan tak bisa bergerak lagi hatinya hancur dan sakit seperti di aris-aris dengan pisau ia tidak menangis lagi, hanya teriak dan jeritnya dengan suara yang mengenaskan engkoh kie, oh oh, engkoh kie dengarkah kau akan jeritanku ini lihatkah kau bahwa aku berdiri di depan pusaramu engkoh kie jawablah jeritan hatiku ini suaranya semakin memilukan hati engkoh kie, aku hendak memandang wajahmu untuk terakhir kalinya aku ingin memandang wajahmu agar raut mukamu itu selalu terukir dan terbayang dalam benaku aku hendak mendirikan kuburan bagimu oh oh tidak kuburan bagi kita berdua tunggulah aku setelah dendam sakit hatimu berhasil ku tuntut balas aku pasti akan menyusul dirimu dengan sempoyongan dia bangkit berdiri setelah berdiri tertegun beberapa saat lamanya gadis itu mulai bekerja dan menggali gundukan tanah itu satu depa, dua depa, ketika ia menggali mencapai ke dalam lima depa tampaklah mayat manusia berserakan di mana-mana, tumpuk menumpuk menjadi satu ia membalik-balikan setiap mayat itu, mayatnya yang merah dan membengkak hampir saja membuat dia salah memilih jenazah tadi tapi akhirnya ia berhasil juga menemukan jenazah yang dicarinya sesosok tubuh yang masih utuh dengan wajah yang tenang, hanya tubuh itu sudah tak bernafas lagi ia belai wajah mayat itu dengan penuh kasih sayang, air matel bercucuran membasah ti wajahnya yang dingin dan kaku engkau kiet, oh ha engkau kiet, mengapa kau tidak menjawab pertanyaanku engkau kiet, oh 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 engkau kiet, tahukah kau bahwa secara diam-diam tanpa sepengetahuanmu aku telah jatuh cinta kepadamu tahukah kau, bahwa dalam hati aku berharapkah sedia menjawab pertanyaanku ini engkau kiet mengapakah selalu membungkam tahukah kau engkau kiet, bahwa aku adalah seorang gadis oh 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 engkau kiet, aku telah jatuh cinta kepadamu sejak pada pandangan yang pertama dahulu tahukah kau bahwa aku sangat mencintai kau selamat menikmati selamat menikmati